Halo Pren, apa kabar? Selamat datang kembali di YouTube channel aku, Yayang Mutiara Hari ini aku udah ada 6 paket Tadam! Ada 6 kan? Ada 6 Dan ini itu isinya pasmina kaos yang udah ada ciputnya Tapi ciputnya itu ciput yang sampe leher, bukan yang ciput kebelakang tali gitu loh Ternyata seren ga sih kita langsung buka satu persatu? Let's go! Ga akan urutin berdasarkan harga, karena juga aku belinya tuh random banget harganya Kita buka deh yang pertama, ini itu Nanti untuk detail harga dan sebagainya aku bakal tulis di video aja Karena aku juga lupa, kita buka yang pertama Ini kemesternya warnanya, ungu Tadam! Warna apa ini? Ini kayak abu-abu Oke, ini bahannya kaos tuh Stretch Gini Pren, aduh tuh Ada lehernya, tapi ini kayak lecek Aku bakal istrika dulu sebentar ya Tapi jujur ya, ini tuh nyetrikanya repot sih Tapi kalo kamu gapapa dengan repot ya gapapa Nah, ini tuh bagian belakangnya, jadi ini tuh bentuknya segitiga Tuh, ini depannya Terus ini belakangnya, sekarang aku mau cobain Jadi kayak, jadi kayak ciput, eh jadi kayak bergo ya Ini ciput yang aku pake ya, bukan dari hijabnya Bentar, nah jadi ciputnya itu kayak gini tuh Pren Tuh, nah ini di bagian sini ada hijabnya Kayak gini, tuh Kayak gini tuh, tuh bentuknya Seperti ini Seperti ini, terus dia bagian depannya Panjang, nah ke belakangnya itu dia ada tutupannya Tutupan belakangnya, jadi kayak bentuknya kayak hijab segitiga gitu Tuh, lucu sih Dan ini tuh bahannya ga terlalu, bahan kaos ya, ga terlalu tebel Jadi ga berat, walaupun kayak ini Berarti kan kayak banyak kalin gitu kan Tapi sebenernya kalo di kepalanya ini ya cuman dua lapis Ini sama si ciputnya ini Tuh, terus ini kalo misalnya kalo mau bikin bergelombang, bagus Tapi kalo dibikin ga bergelombang, agak bingung Karena kayak, ya gimana ya Agak bingung sih jujur Tapi kayak gini juga oke Cuman disininya jadi dua lapis gitu Nah ini, masukin ke baju kan Nah, kayak gitu kan Ciputnya Masukin kan Menurut aku ini ujung-ujungnya kamu cuman bisa pake buat satu style gitu loh Gak bisa banyak style Gini, terus Tadam Kayak ini deh Tuh Cuman enaknya ya, kalian lahirnya bener-bener ga akan kemana-mana Ini sih kayak Amanda Maytan Trump Sentongsa Ini udah aku kubelangin banget loh ciputnya Supaya dia ga terlalu maju si hijabnya Gimana ya, aku belum ngerti sih cara ngakalinnya Tuh, dia supaya ga terlalu maju Kayak gini Kira-kira bisa di styling atau engga Kalian ditonton nanti di part 2-nya itu bakal ada Cara aku styling hijab-hijab Karena hijab ini ya Kalo disini semua ga akan cukup durasinya Itu yang pertama Aku suka pertama karena bahannya tuh ringan Bukan bahan kaos yang berat Kalian tau kan ada bahan kaos yang kayak Buset kepala gue berat banget gitu Tapi ini tuh engga, jadi aman banget Buat dipake seharian juga ini ga akan berasa keganggu Cuman ini memang agak kecil banget sih lingkaran ciputnya ini Walaupun memang stretch Tapi ya kalo kepala kalian gede Pasti kalian ngerasa ini tuh kenceng di kepala gitu Tapi for all aku suka Dan ini warnanya juga aku banget Jadi aku suka Kayak yang kedua Aku bakal ambil yang ini Buka Ini warna nevy Semoga ini nevy-nya nevy gelap sih Tapi ini kayak nevy-nya nevy Tipe nevy yang terang Oke sama brand ini juga tuh Ini belakangnya Jadi ini juga butuhnya segitiga Ini belakangnya Ini depannya Tapi ini depannya ga sepanjang yang tadi ya Apa ga sekecil yang tadi ya Ini kayak lebih lebar gitu loh Kalo depannya Kita cek lagi Tuh liat ciputnya juga sama Kayak gini Tuh ya Nah disininya nih Sebenernya yang jadi masalah tuh Ini tuh kalo misalnya kayak terlalu lebar begini Jadinya dia kayak bergelombang aja Ga bisa kamu staling yang ngebentuk Tapi nanti kita akalin di part 2 Kamu tau kan di part 2 nanti ya Minggu depan Tuh kalo perasaan bentuk ciputnya tuh kayak gini ya Ini dua Ini sih sejauhnya misalnya sama ya Ini kayaknya buat tempat leher Tapi eh buat tempat leher Ini kayak buat tempat kuping Tapi kuping aku tidak sejauhin Astagfirullah Gatau ah Jadi ini ada tempat kupingnya Harusnya mungkin ya Tapi kayak kan kuping kita Tidak ada di belakang situ ya Kuping gajah Kali gede banget Nah ini kayak gini Tuh depannya juga sama Ntar loh aku mau ngebandingin dulu Oh sama ternyata Cuman ini tuh Bahannya Yang pertama tadi Agak lebih tipis dikit deh kayaknya Dikit banget dari ini Dari pake hijabnya Tuh Ini tuh terlalu depan gak sih Aku tuh kayak lagi cari cara Supaya dia tuh mau ke belakang Kayak gini kali ya Tuh Dia ke belakang tapi jadinya terlalu Kenceng Nah ini kayak gini tuh Warna birunya bukan warna biru yang aku suka Masukin kesini Kayak gitu kan Kalo kalian penasaran Di belakang ininya tuh Udah gak ada ya Tuh Belakang ini ya kayak segitiga gitu Belakangnya kayak segitiga Sep gitu Jadi cepetnya cuma dari sini doang ya Kesini tuh Dini tuh ke belakang sini Gitu ya Kayak ini Jujur kalo kamu pake kemeja Memang agak repot ya dia Kecuala kalo mau langsung Kamu kancingin tuh disininya Soalnya Dia gak bener-bener cepet ya Bisa masuk ke baju semua Gitu lah Mau pake dia Beda style Sama pertama Nah ini yang kedua Pren Jujurnya gak Gak terlalu signifikan Ya bedanya Jadi itu aku bingung Ngebedainnya gimana Bahannya juga gak terlalu berat Di aku Pas Cuman ya itu Karena ini bentuknya sama Jadi pasti Masalahnya juga sama Yaitu si Lingkaran ininya nih Itu Terlalu Kalo misalnya kamu kepalanya Lebih besar dari kepala aku Pasti kamu akan ngerasainya Itu kenceng banget gitu Kita lanjut ke hijab yang ketiga Let's go Oke yang ketiga Kita buka pran Kalo pake jg tuh sama ya Semuanya Mirip-mirip gitu Ini jersi Tuh Aku tuh suka banget sama bahan jersi Kalo kamu sering liat video aku battle Kalo bergo Pasti kamu tau betapa Cintain aku sama bahan jersi Karena bahan jersi tuh Kayak enakan banget Dan Gak lecek Gak selecek Bahan kaos Ini gak perlu Pasti kak Yang ini bentuknya Mirip juga ya Tuh Jadi belakangnya ini Belakangnya Segitiga Ini depannya tuh Tapi sumpah aku lebih suka bahannya yang ini sih Karena kayak super enak gitu Light Terus Ciputnya juga sama Bentuknya kayak gini Oh my god Aku nemu yang favorit aku Tapi aku masih gak ngerti ini Kuping tuh buat apa Nih Gak perlu di setrika ya Ini udah gak lecek Kalo buat traveling tuh Aku rekomendasikan Bahan jersi kayak gini Karena kamu gak perlu nyetrika lagi Tuh Bentuknya Kalo belum aku apa-apain Tuh Kayak gini Ini ciputnya juga sama ya Dari sini Belakangnya ini kosong Gak ada apa-apa Bagian sininya sama Kayak gini ciputnya Karena ini jersi Jadi dia lebih Stretchy Daripada yang kaosan Jadi kalo misalnya kepala kamu Lebih besar dari kepala aku Kamu pake yang ini Bentuk aku gak akan ada masalah Karena ini Stretch banget Bagian wajahnya juga Tuh Ya Nih Tuh Kayak gini ya Karena disini tuh dia Jahitannya tuh Jahitan yang tebal Disininya nih Jadi Akan beginiin tuh Kelihatan kan Si ciputnya Tuh Situ aja Tuh Ini yang ketiga Ini memang warna aku banget Kedua Lebih Enak Gak perlu di setrika Paling gak perlu di setrika Cuma bagian sini doang Supaya lebih Kebentuknya cantik Gitu aja Tapi kalo bentuk Di bagian depan Sininya Terus Bagian belakangnya Itu sama aja Tiga-tiganya nih Belum ada yang berbeda Bedanya baru dari bahan aja Tapi Kekurangannya Yang ini itu Dia jenis jahitannya tuh Yang bulat kayak gini Jadi ini tuh kalo kamu pegang Dia jahitannya tebal Dibanding yang pertama sama kedua Aku prefer jahitan yang Pertama sama kedua Karena mereka tuh Tipe jahitannya yang tipis Tapi kalo di antara tiga Aku harus pilih Aku bakal pilih yang ini Sejauh ini ya Ini belum selesai Karena masih ada tiga hijab lainnya Tapi sejauh ini Aku bakal pilih yang ini Kak aku mau beli Tapi menurutku Yang mana ya Kalo kamu mau cari yang Bisa dibawa pergi Bisa dibawa jalan-jalan Gak perlu setrika Setelah dicuci Pilih yang ini Oke Tapi kalo misalnya kamu Suka yang adem Yang tipis Yang tipis Adem Ringan Jahitannya tipis Bisa pilih yang nomor satu Oke Pert Kita lanjut ke hijab yang ketiga Let's go Eh Kok ketiga sih Let's go Ambil kemasan yang paling berbeze Dari yang lainnya Warna pingga-pingga Kita sembuh aja Sayang Oh ini lebih proper ya Packagingnya Tiga Pertama tadi tuh Dia plastik-plastik-plastik Ini pouch yang bisa dipakai ulang Tapi aku gak tau kita liat harganya Karena pasti lebih mahal Kalo pake packaging kayak gini Dah Buka Dia hijabnya Dan dia juga ada labelnya gitu Di hijabnya Berarti ini udah pasti lebih mahal Dibanding yang lain Tapi kita liat aja nanti Aku bakal tulis di video Nah ini bahannya tuh jersey juga Prend Tapi ini jerseynya beda sama Jersey yang ketiga sama yang keempat ini Beda ya Ini tuh jersey yang Liat dia tuh ada Apa namanya Agak mengkilat Kalo yang aku lagi pegang Yang keempat ini Dia dove Jersey-nya Jadi yang keempat Agak lebih berat Jersey-nya daripada yang ketiga Kita liat bentuknya dulu Sama gak nih Oh oh bedanya nih Di bagian depannya Yang satu dua tiga tadi kan Kayak kotak aja gitu Ini dia Bentuknya tuh curve Jadi lebih Cakep kalo mau di styling Nah kalo penasaran Stylingnya gimana Check minggu depan Di part dua Oke Itu kotak aja Tuh beda ya Tuh beda kan Kita liat dari Ciputnya Ciputnya juga Gak Bentar Bentar Nah Ciputnya juga ini gak selebar Yang lain Pren itu kot Kayak lebar-lebar Sampai belakang sini Tuh liat Disini ke belakang sini Ini lebar banget Kalo yang ini gak selebar Itu tuh Ya kan Nah ini Jadi ini Kamu mau naruh Telinga disini juga Ini memungkinkan sekali Karena memang Tidak selebar itu Kita langsung coba aja Nah ini kayak gini Sebentar Oh tapi Karena dia terlalu deket Tadi tuh kan Bagian jarak Antara ujung ini nih Jarak ininya nih Ujung Ciput sini Sama sini tuh Agak jauh Ini tuh deket banget Pren Sebenernya itu Bagus Tapi gak sedeket ini sih Karena kalo sedeket ini Aku bingung ya Stylinya Bagi sini aku Strika sebentar ya Pren Sebenernya setelah Strika better sih Cuma tetep menurut aku Ini terlalu deket ya Tapi Tapi bagus sih Eh aku gak tau Cuma aku komen deh Cuman aku jadi ini Ciputnya tuh keliatan banget Tapi Bagus Tapi Bagus sih Bagus Bagus-bagus kok Bagus ternyata Yang aku suka juga Ini ciputnya gak kepanjangan Pas Dan ini Dia Ujung Sini nya Kayaknya ini beda sih Dari yang lain Ujung Potongan ini Juga agak Lebih panjang ke bawah Tadi kan agak Lebih ke atas gitu ya Langsung masukin aja Ke baju aku Tapi jadinya susah sih Masukinnya Aku maha Lihat ya Aku bingung banget ya Kayak gitu Kali ya Tuh Not good ternyata Itu pendingan yang Sependek tadi Sini jadi penangku gunting Tapi ini memang Pas bagian kupingnya Pas banget ya Pas banget di kuping aku Kayak gini aja Nah Kayak gini tuh Keempat Bida banget Yang keempat ini tuh Jauh berbeda Dengan yang pertama Kedua dan ketiga Dari bahannya Dari cuttingannya Dari segala macemnya Dan ini juga bagian depannya Tuh Kamu lihat Jadi lebih Lebih cantik lah Gitu ya Cuman yang aku sayangkan Ini kekurangan yang Menurut aku kurang banget Susah untuk ditolerasi Memang harus digunting Adalah yang potongan Diciputnya tadi sini Oke ini mumpung masih Kerasa sama aku Ini kekurangan lainnya Yang ini ya Ini tuh licin banget Kayaknya kamu dalamnya Harus pake cepet lagi deh Soalnya ini licin banget Nggak ngerti deh Kayak aku Begini Tuh lihat dia turunkan Ini licin banget Yang kelima Kita ambil kemasan umul lagi Jajang Jajang Jersi lagi Bersih Tuh Tapi ini beda lagi sih Jersinya bahannya Beda lagi Oh my god Yang boleh Sekaku ini Kalau kalian pegang ya Ini tuh keset banget Oh nggak Ini dia curve Tapi Nggak selebar Yang keempat ini Jadi gitu tuh Jadi Kecil Lebih kecil Lebih tidak lebar Tapi jujur aku nggak suka banget Sama feel si kainnya Di tangan aku Karena Beset Kok bisa sih First impression aku Kurang bagus Untuk yang kelima ini ya Terus ini tuh Sama kayak yang Kesatu kedua ketiga Jadi Tuh lihat Ininya Panjang banget Disini tuh jahitannya Jahitannya tuh Panjang banget Ini kayak pendek tuh Disini Tuh ya Yang ini Tadam Tuh lihat Ini Saking kakunya Tuh Dia kayak Aku nggak suka lagi Dulu coba ya Nggak boleh Langsung ngejudge Gitu ya Tuh Jujur lihat Kalian pasti nggak akan nyaman Kayak gini Kayak tidak sesuai Dengan Dia kayaknya pengen curve Tapi ya kalau Setipis ini kan Curve juga Not good gitu Karena nggak jadi Nggak kelihatan juga Curve-nya Aku tidak menekomendasikan Yang kelima ini ya Jadi kita lanjut aja Ke yang ke-6 Let's go Ini dari packagingnya Dia plastiknya Lebih Bagus Daripada yang ke-1 Ke-2 Sampai ke-5 Tadi Kita langsung Cek aja Dalamnya Don't judge Staff by The packaging Oke ini kayak jersey lagi Oh so happy Berarti hari ini tuh Kaos cuma ada 2 Misalnya lainnya Jersey Ada gratis pin Lucu Pin mutiara Ini bahannya Mirip sama yang ke-4 Tadi Waranya suka banget Aku ini kayak wara-wara Semen gitu Nggak sih Ini kita lihat dulu potongannya Kalau depan belakangnya Masih sama ya Jadi belakangnya kayak segitiga Gitu tuh Nah bagian depannya Juga dia dibikin Bentuknya tuh Curve gini Dan lebarnya juga sama Kayak yang ke-4 tadi Ini lebih doff lagi Dibanding yang ke-4 tadi Bagian ciputnya Ini lebih lebar juga Sedikit daripada yang ke-4 tadi Tapi nggak selebar Yang ke-1, ke-2, ke-3, sama ke-5 Terus ini jarak Antara si ciput sama depannya tuh Segini Segini Sejumpul aku ini Yang ke Yang Eh kok gini sih Kalau gitu Terakhir ini tuh Dia lebih gede Dibanding yang lain sih Kayak bagian belakangnya Lebih panjang Terus bagian depannya juga Aku tidak bisa memastikan Nanti aku bakal bikin tutorialnya Supaya lebih jelas Karena nanti pas bikin tutorial aku Akan berdiri Ini bagian ciputnya Kesempitan banget Apa bisa digunting ya dia ya Oh dia bisa digunting Pren Ada jarak begini nih Bentar Dia ada jarak begini tuh Ini kalau ada jarak begini Dan ini ada lobang Ini berarti kalau bisa gunting Untuk penyesuaikan dengan Ukuran kepala cameo Gimana terlalu Terlalu Kecil dia aku Sekarang jadi lebih Jenong Jadi lebih enak gitu Tuh kayak gini Ini lebih ringan Daripada yang keempat tadi Bahan jersinya Ini pas nih Potongan di depan ciputnya Tapi ini ciputnya kayak lebih Placip Ciput gitu Masukin dulu Tuh dia tuh lebih lebar Nah ini kayaknya aku salah nyerdika sih Tadi Tapi ini bagus sih Eh bagus kok Bagus kok Ini ringan banget sih yang ini Aku suka banget lagi yang ini Tuh ya Tapi aku salah nyerdika Ini untuk yang terakhir Curve Jadi kalau kamu mau Pakai begini tuh Tuh Bucu banget kan Aku suka sama yang terakhir ini Paling segitu ya Haul hari ini ya Aku bakal kasih tutorialnya Di part 2 Minggu depan aku upload Terus untuk Secara keseluruhan Yang berkesan Buat aku dari ke-6 Hijab ini Sepanjang aku coba ini Kan first impression semua kan Bermada yang pernah aku pake Aku bakal rekomendasiin yang pertama Ketiga Ke-4 Sama ke-6 Itu ya keren ya Cukup untuk hari ini Haulnya Coba kamu ada request haul lain Boleh tulis di kolom komen Jadi aku akan bikin Jadi sekarang aku insya Allah Akan bikin bulan 1 haul Gak boleh sering-sering Belanja terus nanti Oke friends Semoga bermanfaat Videonya ya Makasih banyak udah nonton See you in my next video Bye